Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulut tetapkan Lirung sebagai kampung moderasi beragama pertama di Sulut. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Haji Sarbin Sahih mengatakan, ditetapkannya kampung Lirung sebagai salah satu kampung moderasi beragama pertama di Talaut terlebih di Sulawesi Utara. Sebab kampung Lirung memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi meski hidup di tengah-tengah berbagai perbedaan suku, agama, dan ras dan kolongan. Namun masyarakatnya tetap mencujung tinggi nilai-nilai perbedaan tersebut. Keberagaman inilah yang membuatkan wil kemenang Provinsi Sulut mencanangkan kampung Lirung sebagai kampung moderasi di Sulut bahkan di Kabupaten Talaut. ssenal itu kemudian di Kabupatencu Sulawesi Utara kita meluggah dalam Innovation yaitu membuikkan penggunaan ber 편ags Ini para meningkatikan terima kasih kepada Bupati yang hari ini hanya bersama-sama untuk memulai mendekan nilai veteran san89 dan merangkap kemuatan nilai-nilai kebangsaan, nilai keagamannya, nilai kekonografian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat, masuk ke επ 이상 agar toleransi khusus-kehidupan. Sementara itu Bupati Talaut Eli Engelbert Lasut mengapresiasi upaya Kanwil Kemenang Provinsi Slausi Utara yang telah menetapkan Talaut sebagai kabupaten pertama di sulut yang dicanangkan sebagai salah satu kampung moderasi beragama. Pak Kakanwil datang untuk melakukan sosialisasi, kemudian meresmikan kampung moderasi. Ini satu hal yang luar biasa karena esensi kebangsaan, dan saya menganggap sebagai satu perakan yang luar biasa jarang ada karena baru kali ini kemudian ungkapan-ungkapan kebangsaan, toleransi, saling harga-mengharga, menyayangi, kemudian dibawa oleh seorang kekanwil agama. Yang kita harapkan juga ini akan segera tersosialisasi lebih kuat dalam konsep moderasi pada kelangan-kelangan. Ia berharap upaya ini pun akan mendorong pemerintah daerah untuk tetap konsisten menjaga dan merawat, serta membeliara kerugunan serta terus menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah kehidupan bermasyarakat yang ada di Tanah Porudisa, Kabupaten Talaut. Dari Talaut, Alfred Tumanung melaporkan untuk Kawanua TV.